Saudaraku, saya pernah menderita kanker 17 tahun yang lalu, yaitu kanker di rongga sinusitis dan sudah stadium 3. Saya harus kemoterapi 15 kali dan radiasi 35 kali. Dan dokter yang menangani saya memberikan kepada saya nasihat. Waspadai 4 hal ini. Hal pertama yang harus saudara bersihkan dari hati adalah rasa bersalah. Rasa bersalah itu bisa membuat Anda stres. Rasa bersalah itu bisa membuat Anda hidup dengan beban berat. Rasa bersalah bisa membuat Anda kehilangan sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara usahakan untuk segera memberikan pengampunan dan meminta pengampunan. Karena itu hanya cara satu-satunya untuk kita bebas dari rasa bersalah. Kalau itu kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau itu kepada sesama, minta maaf kepada sesama. Dan kalau saudara menyimpan kesalahan orang, segera bereskan dengan cara melepaskan pengampunan. Amin. Yang kedua, supaya saudara bisa sembuh dan terbebas dari kanker, usahakan terbebas dari rasa khawatir. Karena rasa khawatir itu sangat berbahaya. Saudara yang menderita kanker, saudara mungkin Anda khawatir bagaimana kalau saya tidak sembuh. Bagaimana kalau saya akhirnya harus mengakhiri hidup ini dengan kanker. Bagaimana kalau saya tidak bisa membayar ongkos pengobatannya. Bagaimana nanti, saudara-saudara jangan sampai justru kekhawatiran Anda yang membunuh Anda, bukan sel kankernya. Karena terlalu khawatir, maka belajarlah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memperdulikan kamu. Saya belajar dalam hidup ini waktu tidak bisa membayar pengobatan. Pada waktu saya tidak bisa beli obat kanker. Saya belajar berserah kepada Tuhan dan ternyata Tuhan melakukan keajaiban. 35 kali radiasi, 15 kali kemoterapi, gratis tidak perlu bayar. Karena ternyata Tuhan punya jalan keluar untuk setiap pergemulian yang kita hadapi. Jadi serahkanlah semua khawatir, saudara, kepada Tuhan. Yang ketiga, sakit hati. Usahakan dalam hidup ini, saudara-saudara, Anda tidak menyimpan kepahitan atau amarah. Karena ketika Anda menyimpan amarah, imun sistem saudara macet 6 jam. Dan kalau imun sistem saudara macet, tidak ada kekebalan tubuh, tidak ada kekuatan untuk melawan sel kanker. Maka belajarlah dalam hidup ini untuk selalu membersihkan hati dari kemarahan, resentment, dendam. Yang bisa pada akhirnya menolong saudara bebas dari segalanya. Amin. Dan yang keempat, yang harus saudara waspadai. Saudara harus belajar untuk membebaskan dari pikiran. Selain rasa bersalah, selain rasa khawatir, selain, saudara, rasa kepahitan atau rasa dendam. Saudara-saudara, di dalam hidup saudara, bebaskan dirimu dari stres. Apa saja yang membuat Anda stres, tekanan batin. Anda harus belajar untuk mengudari atau melepaskan. Dengan cara bagaimana yang tidak mampu Anda lakukan, serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dan bahkan di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan. Dengar kata Tuhan Yesus, serahkanlah semua bebanmu kepadanya. Karena dia yang pernah mengatakan, Marilah kepadaku, hai kamu yang letih-lesu dan berberan-beran. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan peganglah ayat ini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita menyatu dengan firman, ketika Kristus tinggal di dalam hidup kita, ada kekuatan dari dalam yang membuat Anda mampu menghadapi setiap tekanan. Bapak Ibu yang sedang menderita kanker, yang pernah menderita kanker, bebaskan dirimu dari empat ini. Stres, khawatir, rasa bersalah, dan sakit hati. Tuhan memberkati, selamat menikmati hidup, selamat bersuka cita dalam Tuhan. God bless you. God bless you.